Inilah salah satu inovasi yang berhasil diciptakan oleh TPS 3R KSM Mitra Bakti Desa Pualam Sari, yakni pengolahan sampah dengan metode kandang bambu untuk pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos menggunakan metode ini dinilai lebih murah, lebih efektif serta efesien, yang mana dari satu kotak bambu berukuran 1,20 x 1,20 meter ini dapat menampung hingga 900 kg kompos. Di samping itu, Ketua TPS 3R KSM Mitra Bakti Adi Yusuf juga memiliki kemampuan dalam memodifikasi mesin pencacah dan pemilah kompos, yang dari alat tersebut bisa memilah atau mencacah sampah hingga 500 kg per jam, dibandingkan dari alat keluaran pabrik hanya dapat memilah atau mencacah 100 kg per jam. Dan berkat mesin tersebut, pihaknya bisa memproduksi pupuk kompos sebanyak 10 ton sampah menjadi 2 ton kompos setiap bulannya. Untuk sekarang, satu jamnya bisa setengah ton, satu jam setengah ton. Kalau yang mesin dulu, ulun yang nukar di pasaran, itu satu jamnya cuma 100 kg. Kompos sendiri Pak kemana? Alhamdulillah, kompos ulun kawa menghasilkan sekitar 2 ton sebulan per bulan. Itu yang memakai dinas lingkungan hidup, pertanian, terus untuk lingkungan masyarakat, apalagi sekarang masyarakat ibu-ibu rame bertanam bunga. Nah, jadi setok aja sampai habis. Nah, terus untuk pertanian sendiri. Keberhasilan TPS 3R KSM Mitra Bakti dalam pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos tidak kelepas dari berbagai inovasi yang dilakukan serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Selain untuk dipergunakan sendiri, TPS 3R KSM Mitra Bakti juga dipercaya untuk memasarkan hasil modifikasi mesin pencacah dan pemila kompos yang dijual seharga 52 juta rupiah. Dan dari hasil penjualan mesin tersebut dipergunakan untuk memperluas tempat TPS 3R KSM Mitra Bakti. Andre Tapin TV melaporkan.